Namun informasi pertama untuk Anda, ini seorang guru sekolah dasar negeri Pasir Putih 02 Depok menghadang dan juga memukul Bustelolet. Ya, sang guru ini kesal karena Bustelolet bising saat siswa SD tengah mengerjakan ujian hari pertamanya. Seorang guru agama sekolah dasar negeri Pasir Putih 02 Depok langsung mengejar dan menghadang bus secara spontan. Guru sekolah dasar ini marah saat Bustelolet melintasi sekolah sambil membunyikan klakson teloletnya. Sang guru kesal karena Bustelolet bising saat siswa SD tengah mengerjakan ujian hari pertama. Tindakan itu dilakukan agar murid-muridnya dapat menjalani ujian dengan tenang dan tidak terganggu konsentrasinya. Ujian hari pertama, di mana anak-anak sedang mengerjakan butuh konsentrasi. Lalu ada bus yang membutuhkan tolet. Nah, saya secara spontan mendatangi bus tersebut. Mungkin cara saya dianggap salah, mungkin agak kasar. Tapi ya, namanya spontan kan sudah tidak bisa kontrol ya. Tapi itu juga dalam tahap-tahap yang sudah dilakukan. Artinya dengan ada beberapa bus lewat, dibicarakan baik-baik. Pihak kepolisian mengimbau agar pengguna jalan tidak melakukan kegiatan yang mengganggu dengan membuat kebisingan dengan kenalpot atau klakson telolet. Kami mengimbau kepada seluruh pengguna jalan raya agar tertib dan menjaga aturan norma hukum, norma budaya yang berlaku. Jangan membuat keributan ataupun kekacauan dengan membuat kebisingan menggunakan kenalpot yang tidak sesuai standar, kemudian tidak memakai klakson yang sesuai standar, bahkan mengganti dengan telolet atau basura. Sebagai informasi, hingga saat ini masih banyak bus pariwisata yang melintas di kota Depok selalu membunyikan klakson teloletnya. Dari Depok, Jawa Barat, Meli Kasna, TV One, mengembarkan.